Gugatan atas tafsir pasal 18 ayat Ayat 1 dan pasal 34 ayat 4 Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 Tentang penyiaran yang diajukan Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran Atau KIDP memasuki sidang uji materi Di Mahkamah Konstitusi Pada sidang pertama Selasa 10 Januari 2012 Agendanya mendengar keterangan pemerintah DPR dan pihak terkait Judicial Review nomor 78 Strip TU 9 tahun 2011 Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum Dari sidang perkara ini Terkuak keterangan bahwa pemerintah DPR dan pihak terkait Seperti MNC dan Bakri Group Tidak sepaham dengan maksud gugatan Yang diajukan pemohon Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang penyiaran Menyatakan Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga penyiaran swasta Oleh satu orang atau satu badan hukum Baik di satu wilayah siaran Maupun di beberapa wilayah siaran Dibatasi Kemudian pasal 34 ayat 4 Undang-Undang penyiaran menyatakan Ijin penyelenggaraan penyiaran Dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain Kedua materi pasal dalam Undang-Undang penyiaran tersebut Menurut para pemohon Adalah bertentangan dengan pasal 28D 28F dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945 Menurut pemohon Satu badan hukum baik di tingkat induk Atau anak perusahaan Atau perseorangan tidak boleh memiliki Lebih dari satu izin penyelenggaraan penyiaran jasa Penyiaran televisi yang berlokasi di suatu provinsi Para pemohon mendalilkan Seseorang atau badan hukum dengan mudah Membeli lembaga penyiaran Sekaligus izin penyelenggaraan penyiaran Padahal berdasarkan Undang-Undang penyiaran Ijin penyelenggaraan penyiaran Seharusnya dikembalikan kepada negara Saat suatu badan hukum Tidak mampu menyelenggarakan penyiaran lagi Atau habis jangka waktu perizinannya Negara secara otomatis mencabut izin tersebut Pengembalian frekuensi kepada negara Bertujuan untuk mencegah adanya Monopoli dalam dunia penyiaran Dalam keterangannya Pemerintah yang dibakili ke Mainkom Info Menilai bahwa kerugian yang didalirkan para pemohon Lebih karena ketidakpuasan para pemohon Terhadap isi siaran televisi Pemerintah sebagaimana dipaparkan Sukri Batubara Berdalih bahwa soal penyiaran Telah difasilitasi pada Pasal 52 Undang-Undang Penyiaran Pasal itu mengatur bahwa masyarakat dapat berperan serta Dalam penyelenggaraan penyiaran nasional Dalam bentuk pengajuan keberatan terhadap program siaran Konten yang dapat diajukan oleh KPI Senada dengan pemerintah DPR melalui pernyataan Martin Huta Barat Menilai Undang-Undang Penyiaran tidak bertentangan Ia juga meminta Majelis Hakim Tidak perlu merubah karena sudah sesuai dengan koridor Kita menyatakan bahwa Pasal 18 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran Pasal 18 dan 34nya itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Itu sudah sejalan oleh karena itu kita harapkan Pihak terkait MNC Group yang diwakili Yusril Iza Mahendra Mempertanyakan kedudukan hukum pemohon berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sementara, Wasah Hukum Bakri Group Januar P. Wasesa Menyatakan tak sependapat dengan pemohon Menurutnya, rakyat tetap memiliki kebebasan untuk menonton melalui remote control Terkait hasil sidang pertama Wakil Koordinator KIDP Wahyu Diat Mika Mengatakan pihaknya sudah memprediksi situasi sidang ini Soal legal standing itu sudah terjawab dengan jurisprudensi di Mahkamah Konstitusi Aliansi Journalist Independent, BHPR dan lembaga-lembaga yang tergabung dalam koalisi independen ini Sebelumnya beberapa sudah pernah beracara mengajukan juridisi review di Mahkamah Konstitusi Dan posisi hukumnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi Jadi cukup dengan menjelaskan itu saja Sebetulnya serangan terhadap legal standing kami sudah terbantahkan Kemudian soal bahwa ini Persoalan tafsir ini sudah selesai dengan adanya PP50 2005 Itu juga sebetulnya argumentasi yang tidak cukup kuat untuk mematahkan permohonan uji material ini Karena di lapangan tetap terjadi Multitafsir-multitafsir Kesilang sengkarutan akibat undang-undang yang tidak tunggal penafsirannya ini Menurutnya pernyataan pihak industri mencerminkan cara berpikir bahwa penyiaran itu bisnis semata Dan mereka sudah menyediakan pilihan-pilihan Padahal ujung konten yang seragam adalah struktur industri yang tidak berpihak pada orang banyak Struktur industri yang mengabekan fakta penting bahwa frekuensi itu milik publik Pemohon sidang uji materi ini terdiri dari Hendrayana dari LBH Pers Leli dari Medialink Fuji Rianto dari PR2 Media Kristiana Chelsea Chan dari Yayasan 28 Dan Wahyu Diat Mika dari Aliansi Jurnalis Independent KotaHujan.com Untuk media kerayatan Terima kasih kerana menonton!